Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 2 podcast kuliah IKK akan membawakan sebuah topik yang menarik yaitu tentang bedah reproduksi pada hewan betina mulai dari biusannya, kemudian operasi cesar, prolapsus uterovagina, dan lasterasi uterovagina. Semua kami terdiri dari saya sendiri, Fakur Andika Patikawa dengan NIMB-04190. Kemudian ada teman saya, yang pertama itu Adnan. Adnan, boleh perkenalkan diri? Ya, nama saya Adnan Jelis Lendi, NIMB-04190093. Baik, yang selanjutnya adalah Reza. Reza, boleh perkenalkan diri? Baik, perkenalkan nama saya Reza Modeto Fianti, NIMB-04190071. Dan teman saya yang terakhir yaitu ada Oscar. Oscar, boleh perkenalkan dirinya? Ya, perkenalkan nama saya Oscar Daniel Kusumodijo, NIMB-04190066. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai ke topik kita yang pertama, yaitu tentang pembiusan atau anestesi. Jadi, anestesi adalah suatu tindakan menghilangkan rasa nyeri, serta hilangnya kesadaran bersifat reversible. Anestesi sering dipakai dalam tindakan-tindakan medis, khususnya di bidang kedokteran hewan. Tindakan medis yang biasanya dilakukan adalah pembedahan untuk menangani kasus-kasus yang terjadi pada hewan. Sebenarnya, anestesi merupakan cara untuk mengurangi rasa sakit yang diterima hewan ketika dilakukan tindakan bedah. Oh iya, Pak. Untuk anestesi itu, apa saja jenis-jenisnya? Kalau ada, boleh dijelasin dong? Oh iya, jadi anestesi itu terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada yang namanya anestesi epidural, anestesi lokal, dan anestesi paralumbar. Namun yang umumnya digunakan pada proses bedah hewan, yaitu anestesi epidural dan anestesi lokal. Untuk anestesi epidural dan lokal itu apa sih, Pak? Kalau ada perbedaannya, itu perbedaan di antara 1 dan 2 itu apa? Oh iya, jadi gini, Jah. Anestesi epidural merupakan blokade syaraf dengan menempatkan obat pada ruang epidural, yaitu suatu ruang yang terletak di antara osakrum dan oskursidial 2. Sedangkan anestesi lokal, yaitu suatu anestesi yang dimaksudkan untuk menumpukan syarat pensibel di tempat tertentu. Atau dengan kata lain, anestesi yang bisa dilakukan dengan menempatkan obat pada dera tertentu di regio tubuh. Kalau untuk prosedur anestesinya, antara anestesi epidural sama anestesi lokal itu gimana ya, Pak? Oke, jadi untuk prosedur anestesi epidural, langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan lokasi injeksi anestesi, yaitu tepat di ruang epidural. Lokasi ditentukan dengan cara mengangkat dan menurunkan pangkal ekor hewan untuk meraba ruang epidural yang terletak di antara osakrum dan oskursidial 2. Lalu injeksi dilakukan pada ruang epidural tersebut dengan spoid diarahkan tegak lurus disertai kemeringan 45 derajat. Sedangkan anestesi lokal dilakukan dengan cara menginjeksikan sediakan anestesi secara langsung pada daerah yang telah ditentukan. Jadi begitu teman-teman. Oke, oke. Nah, sekarang aku mau ngomongin tentang salah satu bedah reproduksi yang cukup sering dilakukan kalau ada kesulitan dalam proses kelahiran atau saat ada distokia, yaitu bedah sesar. Jadi bedah sesar ini diindikasikan pada fetus yang masih hidup, di mana cara tarik paksa sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan. Prosedur ini kalau pada sapi biasanya dilakukan dalam keadaan berdiri, dan kita perlu banget untuk mempertimbangkan sanitasi lingkungan selama prosedur bedah sesar ini. Kalau untuk restrain sapinya gimana tuh? Soalnya kan sapinya dalam keadaan berdiri. Nah, untuk operasi dengan hewan berdiri ini, hewan bisa diristrain dengan tali handling kepala, dan lebih baik lagi kalau hewannya ditempatkan di kandang jepit. Hewan diikat dengan posisi flank kanannya itu menghadap ke tembok, dan kepala berada pada sudut kandang jepit untuk meminimalisir pergerakan selama operasi. Lalu simpul pada tali handling kepalanya harus mudah dilepas supaya kalau sapi ambruk itu bisa aman. Terus ekor hewan juga harus diikat, menjauhi bidang sayatan, dan restrain hewan yang baik itu harus bisa memastikan supaya posisi hewan ternaknya tidak membayarkan ternak itu sendiri maupun operator. Oh gitu. Lalu kalau persiapan untuk lokasi pedet pas ke lahirnya tuh gimana ya, Kak? Nah, untuk pedetnya kondisi lokasinya harus disiapkan seperti kondisi kandang yang hangat, dan juga dengan alas kandang berupa jarak mitri. Kalau bedah cesar itu anestesinya gimana sih, Kak? Jadi untuk bedah cesar ini anestesinya bisa tiga jenis. Yang pertama itu anestesi epidural dengan prokin yang dicampur adrenalin supaya durasinya tambah lama, atau cukup dengan lidokin 2-5%. Terus anestesi lain yang bisa dilakukan itu anestesi para lumbal antara di antara lumbal 1, lumbal 2, lumbal 2, lumbal 3, lumbal 3, lumbal 4, dan lumbal 4, lumbal 5. Untuk setiap lokasi percabangan syarafe bisa disuntikkan dengan lidokin 2-3%, 10-15 ml untuk memblok cabang syaraf ventral, dan 5-10 ml untuk cabang syaraf dorsal. Selain dua jenis anestesi tadi, bisa juga kita tambahkan anestesi lokal pada tempat setannya. Oke, sebelumnya tadi katanya posisi flank kanan menghadap ke tembok ya, Kak? Berarti daerah operasinya di flank kiri ya? Terus untuk tahu orientasi penyayatannya itu di mana ya? Nah iya, benar banget. Jadi daerah operasi cesarnya itu di flank kiri. Terus untuk tahu sayatannya di mana, itu bisa pakai perkiraan, yaitu satu telapak tangan dari tulang punggung, dan satu telapak tangan dari tulang rusuk terakhir. Terus untuk sayatannya ini dibuat secara vertikal kurang lebih sepanjang 30-35 cm. Terus untuk prosedur lengkapnya itu bagaimana ya, Kak? Oke, jadi setelah sudah menentukan garis sayatannya, maka penyayatannya bisa dimulai dari kulit, musculus abdominis externus, musculus abdominis internus, dan musculus transversus abdominis. Terus setelah musculus transversus abdominisnya disayat dan dikuahkan secara vertikal, kemudian peritoniumnya yang disayat pada bagian dorsal sayatan menggunakan gunting. Setelah peritonium tersayat, maka operator dapat mengeksplore abdomen untuk mengidentifikasi uterus, tonus uterus, dan posisi fetus. Biasanya koronomi bunting ini, ciri-cirinya dia ada di kiri kawadran bawah dari abdomen dekat dengan bidang sayatan. Nah, untuk tindakan selanjutnya, ini bergantung dari posisi fetus. Apabila posisi fetus dengan presentasi anterior, maka kaki belakang pedet akan berada pada ujung dari koronul uteri. Sedangkan bila posisi fetusnya presentasi posterior, maka kaki depan pedet dan kepala akan berada pada ujung koronul uteri. Apabila kaki sudah terpegang, maka bagian uterus dengan kaki tersebut dipegang dan dikeluarkan dari abdomen mendekati bidang sayatan. Dinding uterus selanjutnya disayat di atas kaki pedet dengan gunting atau skalpel dengan ukuran sayatan yang cukup besar untuk dilewati pedet. Penyayatan uterus ini harus dilakukan pada koronul uteri dan menjauhi badan uterus dan cervix karena dapat mempersulit penjahitan. Lalu selain itu, penyayatan juga harus menghindari karung kula karena dapat menyebabkan perdarahan profuse. Saat dinding uterus telah tersayat, membran amnion dan alantokorion dapat dipecahkan secara manual. Umbilical cordnya lalu diikat dan dipotong. Persendian fatlock pedet secara cepat dipegang operator, dikeluarkan dan lalu diberikan ke asisten operator. Pedet yang sudah keluar ini harus dilakukan penanganan segera oleh asisten operator, sedangkan operatornya itu melakukan koreksi terhadap uterus dan memastikan ada atau tidaknya pedet lahir. Lalu sebelum dilakukan penjahitan, maka harus dilakukan inspeksi terlebih dahulu terhadap kemungkinan adanya perdarahan, terutama pada pembuluh darah potiledon. Uterusnya kemudian dijahit dengan benang absorbable seperti chromic ad-gat ukuran 3 USP atau bisa pakai polyglycolic acid atau polyglactin 910. Lalu pola jahitan yang digunakan yaitu jahitan utrek yang merupakan modifikasi dari jahitan cashing. Penjahitan kemudian dilakukan dengan dua lapis, lapis pertama itu penjahitan peritoneum dan muskulus transversus abdominis, lalu lapis yang keduanya itu muskulus abdominis internus dan muskulus abdominis externus. Jahitannya simple continue dengan ukuran benang yang sama, terus biasanya digunakan untuk penjahitan lapisan otot yang dimulai dengan penjahitan bagian ventral. Kemudian antibiotik penicillin dan streptomisin bisa diinfuskan di antara lapisan jahitan tadi dan jahitan terakhir. Kemudian untuk kulit, itu menggunakan tipe jahitan matras simple interrupted dengan benang non-absorbable seperti monofilame nilon. Oh ya, terus perdet yang tadinya sudah dikeluarin, ada perawatan khusus nggak? Sama perawatan untuk post-operasi induknya itu apa aja? Nah, sesaat setelah dikeluarkan dari uterus, perdet ini harus segera dikeringkan dan tali pusar di desinfeksi menggunakan antiseptik. Selain itu, pemberian kolostrum sebanyak 2-3 liter juga harus segera dilakukan. Perawatan induk pasca operasi, antara lain pembersihan luka operasi, menggunakan antiseptik. Lalu bisa diinjeksi oksitosin secara intramuskular untuk menstimulasi involusi uteri, injeksi kalsium borogluconat secara intravena untuk mencegah hipokalsemia dan memfasilitasi involusi uteri. Kemudian induk harus kembali dilakukan pemeriksaan 24-48 jam pasca operasi dengan melihat suhu tubuh, tanda kesakitan, nafsu makan, konsistensi fesis. Terus jahitan pada kulitnya baru dapat dibuka apabila telah kering dan menutup sempurna lebih dari 3 minggu pasca operasi. Sedangkan pemeriksaan organ reproduksinya bisa dilakukan 3 minggu pasca partus karena kasus endometritis seringkali terjadi setelah perlakuan operasi sesat. Nah, tadi kan Oskar udah ngejelasin tentang berdasar sesat. Sekarang aku mau jelasin tentang prolapsus uterofagina. Wah, apa tuh? Jadi, menurut jurnal yang pernah aku baca, menurut Parthedi Harjo, tahun 1907, kalau misalnya prolapsus uterofagina itu suatu penyembuhan, maksudnya suatu penyembuhan mukosa uterus keluar dari bahan vagina, penyembuhan ini ada yang total dan ada pula yang sebagian saja. Emang biasanya penyebab dari prolapsus uterofagina ini apa aja sih? Jadi, penyebab prolapsus uterofagina itu adalah atau mikoteri pasca mahitman disertai kontraksi dinding perus yang kuat mendorong dinding uterus membalik keluar sedang sertik dalam keadaan terbuka lebar atau ligamentum lata uterofagina serta posisi tubuh belakang lebih rendah dibandingkan bagian tubuh depan sehingga memudahkan terjadinya prolapsus. Terus, kalau udah prolapsus itu kira-kira penanganannya gimana ya, Jah? Jadi, penanganan prolapsus uterofagina sebelum melakukan reposisi pada uterus bersihkan terlebih dahulu bagian prolapsus yang dibeli desinfektan. Kemudian, beri es balok bersih dengan tujuan untuk mengkerupkan. Bila ada ruptur, dijahit terlebih dahulu. Kemudian, dilakukan anestesi lokal setar vulva yang ditujukan untuk mematikan rasa pada plecus sakrolubal. Penyintikan pada tempat antara prosesus spinosus kategoris sakal terakhir dan voxigai 1 tidak akan mengganggu spinal cord, walaupun penyintikan agar dalam. Kemudian, masukkan deh bagian prolapsus secara perlahan. Oke, teman-teman. Kan kita udah ngebahas tentang anestesi, beda sesar, dan prolapsus uterofagina. Tapi, aku masih sedikit penasaran sama satu hal lagi nih, yaitu laserasi retofagina. Ada yang tahu nggak sih laserasi retofagina itu apa? Ya, jadi, laserasi retofagina itu robeknya dinding pada vagina atau rectum yang biasa terjadi saat penanganan partus, biasa terjadi pada kuda dan sapi. Penyebabnya apa ya? Kok bisa robek begitu sih? Ya, kalau penyebabnya sendiri, biasanya karena ukuran fetusnya yang memang terlalu besar, atau bisa juga disebabkan karena penanganan pada saat distokia yang salah. Seperti penarikan paksa yang mungkin terlalu kasar, sehingga meropek bagian retofaginanya. Begitu. Kalau sudah robek gitu, terus penanganannya gimana ya? Ya, jadi, kalau sudah robek itu penanganannya yang perlu dilakukan adalah yang pertama, menutup robekannya. Caranya yang pasti harus dianestesi terlebih dahulu melalui anestesi epidural, kemudian ditambah dengan anestesi lokal. Kemudian ekor dilokalisir atau diposisikan ke samping atas agar tidak menghibas-hibas dan mengenai luka yang nantinya bisa menyebabkan infeksi. Nah, lalu melakukan desinfeksi di sekitar robekan tadi menggunakan iodin. Di sini diusahakan pada waktu tersebut, sapi tidak sedang diare dan fesis tidak terlalu keras juga. Memang alasannya kenapa tuh? Nah, kalau dia-diare, maka akan terjadi banyak bakteri kontaminan yang terkandung dalam fesis sehingga menginfeksi luka di laserasi tadi. Terus juga fesis tidak terlalu keras. Hal ini dikarenakan kalau fesisnya keras, otomatis rektum sapi itu berkontraksi lebih kuat kan. Takutnya nantinya kontraksi yang kuat itu justru merusak jahitan luka laserasinya. Oh iya, ngomongin soal jahitan, itu cara ngejahitnya itu gimana ya? Untuk jahitan sendiri itu memang agak teriki ya, karena caranya yang pertama benang dimasukkan melalui dinding bagian atas vagina, terus menuju robekan di dekat rektum, lalu bergerak ke kiri atau ke kanan tergantung bentuk robekannya seperti apa. Lalu terakhir kembali lagi ke bawah menembus dinding vagina lalu diikat. Nah, saat benang menuju ke arah rektum tadi, benang tidak dilewatkan melalui lumen tetapi hanya pada bagian dalam dinding rektum sehingga jahitannya bersifat tertutup. Hal ini bertujuan untuk menghindari infeksi pada celah benang bekas jahitan tadi apabila jahitan bersifat terbuka di permukaan lumen rektum. Seperti itu. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara podcast ini ya. Terima kasih kepada teman-teman. Terima kasih juga pada para pendengar dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun informasi yang diberikan. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Dadah! Dadah! Dadah!